Hei hei hei, sendoknya kebesaran, pake sumpit dong Tapi saya gak bisa pake sumpit Goblok, sini saya ajarin Jika kamu ingin makan mie, tapi sendok kamu kebesaran Tenang, jangan khawatir, kami ada solusinya Pertama-tama ulurkan dulu tangan kamu, satu sajalah Lalu gerakan tangan kamu seperti pistol Ambil sumpit dan jepit seperti ini Lalu buat gerakan seperti memegang pulpen Oke, kita mulai dari awal Pertama genggam sumpit seperti ini Lalu masukkan satu lagi sumpit Genggam seperti Anda memegang pulpen tadi Ya, seperti inilah caranya Lalu Anda bisa like, komen, dan subscribe Untuk menggerakkan sumpit tidak perlu menggerakkan kedua-duanya Cukup gerakan sumpit yang di atas Sedangkan sumpit bagian bawah untuk menopang makanan Untuk dapat menggerakkan sumpit dengan sempurna Kamu perlu melakukan pemanasan seperti ini Kamera, rolling, action Lambaikan tangan dan buatlah gerakan meremas teteh pacarmu Lakukan dengan perlahan Setelah itu lakukanlah untuk gerakan mengkorek-korek tanganmu Anjing apa malah jadi tutorialnya? Mentot, anjing Cobalah terlebih dahulu mengambil sesuatu yang kecil Seperti buah sahang dengan menggunakan sumpit Hei, 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 hei Aduh, kucing ini genggu aja Hei, 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 hei Hmm, mungkin kamu bisa berlatih untuk mengambil kumis kucing dengan menggunakan sumpit ini Kembali ke topik Jika kamu sudah bisa mengambil buah sahang dengan sumpit Berikutnya kamu naikkan level mengambil sesuatu yang lebih besar lagi Seperti bawang merah misalnya Nah, ini tantangan yang sangat sulit Kulit bawang merah yang licin seringkali membuat sumpit terpeleset Belum lagi berat dari bawang merah membutuhkan tenaga profesional untuk mengangkatnya Oleh sebab itu, kita membutuhkan senam jari lagi untuk memperkuat otot-otot kita Supaya bisa mengangkat bawang merah ini menggunakan sumpit Perlu waktu satu jam bagi saya untuk bisa mengangkat bawang merah ini dengan sumpit Itu pun saya harus menemukan titik tumpu pada bagian bawang itu Agar gaya gesek yang ditimpulkan tidak terlalu besar Namun bukan berarti tidak ada kendala Seperti yang Anda lihat, tangan saya gemetaran menahan volume dari bawang tersebut Untuk pelatihan terakhir, ini sangat ekstrim dan berbahaya bagi indera penciuman saya Karena menggunakan kaos kaki busuk Agar nanti terbiasa ketika memakan makanan basi Hidung saya tidak sakit, tapi perut saya yang sakit Aduh, apa ini? Kok menyenang sekali bagi saya? Setelah melakukan pelatihan sumpit tadi Sepertinya kamu sudah siap untuk memakan mie menggunakan sumpit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!